Amerika Serikat telah melakukan uji coba senjata hipersonik pada selasa 17 Mei 2022. Uji coba tersebut dilakukan di Samudera Pasifik lepas pantai California Selatan. Angkatan Udara Amerika Serikat menuturkan bahwa senjata hipersonik yang diluncurkan ke udara tersebut diluncurkan oleh pembom B-52. Dikutip dari Sky News, Amerika Serikat mengklaim bahwa kecepatan hipersonik tersebut 5 kali lebih besar dari kecepatan suara. Peluncuran senjata hipersonik tersebut dilakukan tak lama setelah Inggris, Amerika Serikat, dan Australia sepakat melakukan kerjasama dalam persenjataan hipersonik dan anti-hipersonik. Fokus negara-negara tersebut yakni untuk memasukkan senjata hipersonik di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya pada Maret lalu, Rusia juga telah mengerahkan rudal hipersonik Kinzau di Ukraina. Senjata tersebut dikabarkan terbang dengan kecepatan 10 kaki kecepatan suara dan tidak bisa dilacak atau dicegat dengan kecepatan lain. Peluncurannya diketahui berhasil menghancurkan gudang bawah tanah yang menyimpan rudal dan amunisi pesawat di sebelah barat Ukraina, Menurut klaim seorang pejabat Kementerian Pertahanan Rusia, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!